Intro Shalom, selamat pagi adik-adik Semoga setiap kita pagi hari ini dipenuhi dengan damai sejahtera yang dari Allah Kita semua bersyukur Allah masih memberikan kita nafas kehidupan Dan kesempatan untuk mengikuti kebaktian pada hari-hari ini Meskipun kebaktian kita masih secara online ya adik-adik Mari adik-adik kita mau memulai kebaktian kita dengan menaikan pujian Kita masuk rumahnya dari PKJ 13, baik ke 1 dan ke 3 Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus Berkumpul menyembah Kristus Tuhan Muriakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya Muriakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya Muriakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus Menyembah Kristus Tuhan Setelah kita bernyanyi dan bersuka cita Mari sebelum kita melanjutkan kebaktian kita Kita berdoa bersama-sama Mari kita berdoa Allah Bapak yang baik Bapak di dalam surga Mengucap syukur untuk penyertaanmu Terima kasih Tuhan Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat Tanpa kurang suatu apapun Ya Bapak meskipun kami masih berkebaktian secara online Dari rumah kami masing-masing Tetapi biarlah setiap kami memiliki suka cita Untuk setia terus memuji dan memuliakan namamu Berkati masing-masing kami Tuhan Dan layakkan kami untuk beribadah Memuji memuliakan namamu Bersama-sama dengan tangan teman kami Meskipun kami berada di tempat yang berbeda-beda Terima kasih ya Bapak Inilah doa dan permohon kami Yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Teman-teman Apakah kita menyadari Bahwa anugerah Allah sungguh besar dalam kehidupan kita? Tema kebaktian minggu hari ini adalah Allah menciptakan segala sesuatu Kita mau belajar dan memahami Bahwa setiap pekerjaan Allah Setiap hal yang diciptakan oleh Allah Sungguh semua itu adalah baik Untuk itu mari kita naikkan pujian Tuhan menciptakan Tuhan menciptakan Alam sebesta Tuhan menciptakan Dunia dan isinya Dia ciptakan Terang Dia ciptakan Langit Dia ciptakan Darat, tanang, lautan Semua tanaman Bulan, bintang, matahari Semua binatang, matahari Sesemua binatang, matahari Semua binatang, matahari Bintang, matahari Tuhan menciptakan Tuhan menciptakan Alam semesta Tuhan menciptakan dunia dan isinya Dia ciptakan terang, dia ciptakan langit Dia ciptakan daratan dan lautan Semua tanaman, bulan bintang matahari Semua binatang dan manusia Nah teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Hari ini, Kak Anon akan menjelaskan tentang tema kebaktian kita Allah menciptakan segala sesuatu Tetapi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Yuk kita angkat satu pujian Firmanmu ku pegang selalu Firmanmu ku pegang selalu Saat duka saat senang Jalan hidup yang akan datang Tangan Tuhan yang memegang Tangan Tuhan yang memegang Pencobaan menghimpi takut Dan menjadi keluhanku Firmanmu ku pegang selalu Sayangmu tempat berteduh Firmanmu Tuhan ku pegang selalu Hilanglah keraguanku Bila hati ku rasa susah Padamu aku berserah Firmanmu ku pegang selalu Tuhan ku pegang selalu Tuhan ku pegang selalu Hilanglah keraguanku Bila hati ku pegang selalu Bila hati ku rasa susah Padamu aku berserah Firmanmu ku pegang selalu Maka amanlah jiwaku Hai adik-adik Sekarang waktunya kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya Mari kita berdoa Bapak di surga Kami berterima kasih Untuk semua cinta Kasih sayang Tuhan bagi kami Saat ini kami sudah boleh Memuji dan memuliakan Nama Tuhan Dan kami mau mendengarkan Firman Tuhan Ajar kami supaya kami Boleh mendengarkan dengan baik Pimpin juga Kak Non Yang akan membawakan cerita Tuhan sertai Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Baik adik-adik Minggu lalu Kak Kristian Sudah bercerita Tentang kisah Alkitab Adik-adik juga sudah belajar Dari seluruh Alkitab Dari Wahyu Dari Kejadian Hingga Wahyu Nah Coba siapa yang tahu Rangkuman daripada semua Baik Kakak akan merangkumkan ya Alkitab terutama Mengajarkan Apa yang harus dipercaya oleh manusia Mengenai Allah Dan kewajiban apa Yang dituntut Allah Dari manusia Allah juga memberi Alkitab Yang ditulis oleh manusia Dengan pimpinan Allah sendiri tentunya Agar manusia tahu Tentang keselamatan Yang diberikan melalui Yesus Kristus Untuk menebus dosa umat manusia Oke Itu kira-kira rangkumannya ya adik-adik Nah sekarang Tema kita minggu ini Adalah Allah menciptakan segala sesuatu Nah adik-adik Kalau melihat dari tema kita Maka Kira-kira kitab apa yang akan kita pelajari Betul sekali Kita akan mempelajari lebih dalam lagi Mengenai penciptaan Karena awal dari segala sesuatu Bermula dari penciptaan Yuk kita akan membaca kitab kejadian Pasal 1 Ayat 1 Sampai pasal 2 Ayat 3 Ini akan dibacakan oleh teman-teman kita Clara Milka Trisha Dari kelas 5 Silahkan Clara Kejadian 1 Kejadian 1 ayat 1-13 Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi semudera layak Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Berfimanlah Allah Jadilah terang lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik lalu dipisahkan nyala terang itu dari gelap Dan Allah menamai terang itu siang Dan gelap itu malam Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari pertama Berfimanlah Allah Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan naik dari air Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya Dan jadilah demikian Lalu Allah menamai cakrawala itu langit Dan jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari kedua Berfimanlah Allah Hendaklah segala air yang ada di bawah langit Berkumpul pada satu tempat Sehingga kelihatan yang kering Dan jadilah demikian Lalu Allah menamai yang kering itu darat Dan kumpulan air itu dinamainya laut Allah melihat bahwa semuanya itu baik Berfimanlah Allah Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda Tumbuhan-tumbuhan yang berbiji Segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji Supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi Dan jadilah demikian Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda Segala jenis tumbuhan-tumbuhan yang berbiji Dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji Halam melihat bahwa semuanya itu baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari ketiga Jadilah benda-benda penerang pada cakra wala Untuk memisahkan siang dari malam Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan Masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun Dan sebagai penerang pada cakra wala Biarlah benda-benda itu menerangi bumi Dan jadilah demikian Maka halam menjadikan kedua benda penerang yang besar itu Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang Dan yang lebih kecil untuk menguasai malam Dan menjadikan juga bintang-bintang Halam menaruh semuanya itu di cakra wala untuk menerangi bumi Dan untuk menguasai siang dan malam Dan untuk memisahkan terang dari gelap Halam melihat bahwa semuanya itu baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari keempat Berfirmanlah Allah Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi Melintasi cakra wala Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak Yang berkeriapan dalam air Dan segala jenis burung yang bersayap Halam melihat bahwa semuanya itu baik Lalu Halam memberkati semuanya itu Firmannya Berkembang biaklah Dan bertambah banyaklah Serta penuh Vilah air dalam laut Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari kelima Kejadian 1 ayat 24 Berfirmanlah Allah Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup Ternak dan binatang melata Dan segala jenis binatang liar Dan jadilah demikian Allah menjadikan segala jenis binatang liar Dan segala jenis ternak Dan segala jenis binatang melata di muka bumi Allah melihat bahwa semuanya itu baik Berfirmanlah Allah Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas tenak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata Yang merayap di bumi Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Berfirmanlah Allah Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji Di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji Itulah akan menjadi makananmu Tetapi kepada segala binatang di bumi Dan segala burung di udara Dan segala yang merayap di bumi Yang bernyawa Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau Menjadi makanannya Dan jadilah demikian Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu Sungguh amat baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari ke-6 Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 Demikianlah diselesaikan langit dan bumi Dan segala isinya Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu Berhentilah ia pada hari ke-7 Dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu Lalu Allah memberikan hari ke-7 itu Dan menguduskannya Karena pada hari itulah ia berhenti Dan segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu Demikian firman Tuhan Semua kita pasti sudah tahu mengenai penciptaan Mulai dari hari pertama hingga hari ke-7 Yuk kita ulangi lagi ya Tapi kali ini kita balik Dari hari ke-7 sampai hari pertama Oke sekarang kira-kira hari ke-7 Apa yang Allah ciptakan? Ada yang tahu? Betul sekali Pada hari yang ke-7 adalah hari perhentian yang kudus Dimana Allah berhenti dari penciptaannya Dan Allah memberkati serta menguduskan hari ke-7 Itu dapat adik-adik baca di Alkitab Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 3 Nah sebelumnya Sebelum hari ke-7 Apa yang Allah ciptakan? Pada hari ke-6 ya Nah pada hari ke-6 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan Atau Allah menciptakan manusia Dan juga segala jenis binatang yang hidup di darat Nah itu adik-adik bisa baca di kejadian 1 ayat 24 sampai dengan 29 Nah setelah hari ke-6 hari ke-5 Apa yang Allah ciptakan pada hari ke-5? Betul sekali Pada hari ke-5 Allah menciptakan segala jenis binatang Yang hidup di laut dan burung-burung di udara Itu semua dapat adik-adik baca Pada kejadian pasal 1 ayat 20 sampai dengan 23 Oke setelah hari ke-5 sekarang hari ke-4 Apa yang Allah ciptakan pada hari ke-4? Nah pada hari ke-4 Allah menciptakan Benda-benda penerang di langit Matahari, bulan, bintang Maka Allah melihat semuanya itu baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari ke-4 Nah adik-adik Sebelum hari ke-4 Hari ke-3 apa yang Allah ciptakan Pada hari yang ke-3 Allah menciptakan Daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, dan pohon-pohonan Itu ada di kejadian 1 ayat 11 sampai dengan 13 Nah berikutnya sebelum hari ke-3 hari ke-2 Apa yang Allah ciptakan? Siapa yang tahu? Nah sekarang sampai kita di hari yang ke-2 ya Adik-adik dapat membacanya di kejadian 1 ayat 5 sampai dengan 8 Nah sekarang kita sampai kepada hari pertama Ayo siapa yang tahu pada hari pertama apa yang Allah ciptakan Betul Allah menciptakan terang Dan Allah melihat terang itu baik Maka Allah memisahkan terang dari gelap Terang dinamai siang dan gelap dinamai malam Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari pertama Kejadian pasal 1 ayat 2 sampai dengan 8 5 Kitab kejadian menjelaskan tentang awal atau permulaan umat manusia Binatang, tumbuh-tumbuhan, dunia, dan alam semesta Coba kita bayangkan apa yang terjadi sebelum penciptaan Bumi belum berbentuk Dan gelap gulita menutupi samudera raya Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Kita benar-benar tidak mengetahui Keadaan sebelum dunia ini diciptakan Tapi Alkitab mengatakan Bahwa Allah ada dan selalu ada Alkitab juga tidak menceritakan apa yang Allah lakukan Sebelum penciptaan Tapi satu hal yang harus kita tahu Bahwa Allah mempunyai rencana untuk ciptaannya Dan untuk penebusan Allah mewujudkan rencananya tentang penciptaan dunia ini Dengan begitu teliti dan begitu teratur Rencananya untuk menebus orang-orang berdosa Melalui Yesus Kristus Telah ditetapkan Bahkan sebelum dunia ini diciptakan Nah sekarang yuk mari kita melihat Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu Dengan bijaksana, teratur, baik, dan berkuasa Coba kita perhatikan yuk Allah menciptakan cakrawala sebelum dia menciptakan burung-burung Allah juga menciptakan lautan sebelum dia menciptakan binatang-binatang hidup Binatang-binatang yang hidup di air Sehingga mereka mempunyai tempat untuk hidup Maka kesimpulannya apa adik-adik Allah kita baik dan sangat bijaksana Coba kita lihat lagi Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan sebelum dia menciptakan ternak Binatang yang melata maupun manusia Kesimpulannya apa adik-adik Allah kita sangat baik Supaya manusia dan binatang mempunyai makanan Atau mereka dapat mencari makan Yang ketiga Allah menciptakan beruang kutub Dengan bulunya yang sangat tebal Untuk apa adik-adik? Untuk melindunginya ketika dingin Burung misalnya Burung dengan tulangnya yang berongga Dan mempunyai sayap Gunanya apa adik-adik? Supaya dia mudah untuk terbang Kalau adik-adik perhatikan kucing Pada waktu malam hari Matanya itu sangat tajam Dan bersinar Untuk apa adik-adik? Untuk dia dapat mencari makan Walaupun pada malam hari Kesimpulan yang dapat kita ambil apa adik-adik? Bahwa Allah sangat memperhatikan ciptaannya Nah selain benda-benda yang dapat kita lihat secara fisik Dapat kita rasa Dapat kita pegang Tetapi juga Allah menciptakan hal-hal Yang tidak dapat kita pegang Yang tidak dapat kita rasa Tapi dapat kita nikmati Apa kira-kira? Terang Petang Pagi Dan hari Semua itu menunjukkan apa adik-adik? Betul Semua itu menunjukkan waktu Adik-adik Sejarah manusia dimulai dengan penciptaan Dan berjalan sesuai dengan rencana Allah Manusia diciptakan serupa Dan segambar dengan Allah Manusia sangat diperhatikan oleh Allah Allah juga sangat memperhatikan seluruh ciptaannya Binatang-binatang Tumbuh-tumbuhan Terutama kita manusia Yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Allah merencanakan manusia dari awal penciptaan Sampai pada akhirnya Yaitu keselamatan bagi manusia Allah mengutus Tuhan Yesus Kristus Untuk memasuki sejarah umat manusia Dia mati Disalipkan Dan bangkit Dari kematian Allah juga menyelamatkan orang-orang berdosa Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah Apakah yang Allah inginkan sebagai tanggapan kita Atas segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dengan baik Dan begitu teratur Penuh dengan kuasanya Mari kita menjaga dan memelihara semua ciptaan Tuhan Saat ini Ketika adik-adik lebih banyak waktu di rumah Adik-adik dapat memakainya Untuk memelihara ciptaan Tuhan Merawat tanaman Memelihara binatang peliharaan Adalah satu wujud menghargai ciptaan Tuhan Adik-adik beberapa waktu yang lalu Kakak pernah membaca sebuah artikel Tentang Kepunahan beruang kutub Saat ini di Antartika Kutub Utara Banyak sekali es yang sudah mencair Karena global warming Akhirnya Beruang kutub tidak mempunyai tempat Untuk berlindung Di prediksi beberapa puluh tahun kemudian Spesies beruang kutub Akan punah Nah bagaimanakah kita Sebagai ciptaan Tuhan Bisa menanggapi hal tersebut Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri Mulai dari kita Dari rumah kita Untuk memelihara ciptaan Tuhan Dan segala sesuatu Yang ada di alam semesta Ciptaan Tuhan ini Bagaimana caranya Kak? Nah adik-adik Untuk mengurangi global warming Atau pemanasan secara global Adik-adik dapat melakukannya dari rumah Dari kita sendiri Dari diri kita sendiri Dari rumah kita sendiri Bagaimana Kak contohnya? Adik-adik harus hemat listrik Yang kedua Adik-adik juga dapat mengurangi sampah-sampah plastik Nah itu semua dapat adik-adik lakukan dari diri kita kan Memisahkan sampah yang plastik Dan yang bukan plastik Yang dapat didaur ulang Adik-adik bisa mematikan lampu ketika sudah tidak digunakan Itu semua akan membuat Bumi ini semakin aman dari pemanasan global Nah itu kira-kira yang dapat kita lakukan Kalau kita belajar tentang penciptaan Mungkin ada beberapa hal yang tidak mampu kita jawab Dengan pikiran kita sebagai manusia Tentang penciptaan Allah di alam semesta ini Tapi marilah kita percaya Dan tetap beriman kepada Allah Agar kita dapat mengerti bahwa alam semesta ini Diciptakan oleh Allah Mari kita hidup sesuai dengan kehendak Allah Menjaga dan memelihara segala ciptaannya Dengan penuh tanggung jawab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ketiga mengatakan Karena iman kita mengerti Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat Terjadi dari apa yang tidak kita lihat Kita ulangi lagi ya Ibrani 11 ayat 3 mengatakan Karena iman kita mengerti Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah Sehingga apa yang kita lihat Terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat Amin Nah adik-adik Setelah kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Minta pimpinan Tuhan Untuk menyertai adik-adik mengerti Dan memahami firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami sudah belajar Mengenai ciptaan Tuhan Ajar kami Supaya kami tetap beriman Bahwa alam semesta ini Adalah dijadikan oleh firman Tuhan Dan karena kuasa dan kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk penciptaanmu Bagi kami Bagi alam semesta ini Kami mau melakukannya Dengan penuh tanggung jawab Memelihara Menjaga Alam ciptaan Tuhan Terima kasih Bapak Terpujilah engkau Kekal selamanya Amin Teman-teman kita mau naikkan doa syafaat Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita Untuk gereja kita Dan untuk kita semua Doa syafaat akan dibawakan oleh teman kita Silahkan Tuhan Yesus yang baik Pada hari ini Kami mau berdoa untuk proses pembelajaran jarak jauh secara online Yang kami jalankan hari ini Kami berdoa untuk para guru yang sudah mempersiapkan pembelajaran ini Kami mau berdoa untuk kesehatan dan keselamatan para guru Dan juga kami para siswa Tuhan Berkatilah kami agar dapat mengikuti pelajaran jarak jauh dengan baik Kami juga mau berdoa untuk sekolah minggu secara online Berkatilah para kakak-kakak sekolah minggu Agar dapat mempersiapkan materi dengan baik Juga kami remaja-remaja Agar rajin dan semangat mengikuti sekolah minggu secara online Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa dan memohon Ya Bapak Sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami Kira yang kau berikan sehatan dan rejeki Makin kesanaan dan juga semangat Dan setiap melakukan pekerjaannya Dan kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami Sedangkan dalam COVID-19 ini Kira yang bangsa kami bisa lepas dari COVID-19 Dan sehingga kami bisa melakukan kakak-kakak kami Lebih biasa lagi Dan tidak lupa berdoa untuk para perintah Pak Jokowi Pemaruh kami berdasarkan jajarannya Kau yang berkati mereka selalu ya Tuhan Kira yang pemerintah bisa melakukan yang terbaik Dari bangsa ini Kiranya ini doa kami yang dikandalkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kamu selalu berdoa dan mencapai berhalia Amin Teman-teman, hari ini kita belajar Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu sangat baik Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah Nah, sebagai ciptaannya yang sangat spesial Manusia mendapat tugas khusus Untuk memelihara dan mengelola alam Dengan penuh tanggung jawab Teman-teman Kita juga bersyukur Bahwa berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita Nah, sekarang tiba saatnya Bagi kita untuk memberikan sebagian berkat yang kita terima Teman-teman bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop Untuk dibawa ke gereja Setelah kita melaksanakan kebaktian on-site Atau bisa minta tolong mama dan papa Untuk transfer ke rekening berikut Atau bisa juga dengan scan barcode berikut ini Mari kita iringi pengumpulan persembahan kita Dengan menaikkan lagu dari PKJ 147 Di sini aku bawa Misi aku bawa Tuhan Persembahan hidupku semoga berkenan Berapalah nilainya Tuhan Dibandingkan berkatmu yang tak kau limpahkan Terimalah Tuhan Oh terimalah Tuhan Tanganku yang kecil ya Tuhan Perlu mencari makan sendiri ya Tuhan Terimalah hatiku Tuhan Mencari persembahan ya Tuhan berkenan Terimalah Tuhan Oh terimalah Tuhan Nah teman-teman mari kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita Mari kita berdoa Allah Bapak yang baik inilah sebagian berkat yang sudah kami kumpulkan Biarlah persembahan kami ini berkenan kepada Tuhan Bisa digunakan untuk pembangunan Pelayanan bagi gereja kami Dimanapun kami berada Tuhan Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan Dan boleh digunakan seturut dengan kehendakmu saja Terima kasih Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami naikkan doa ini Amin Kita sudah tiba di penghujung ibadah Marilah kita semua bangkit berdiri Kita mau naikkan satu pujian dari NKB 164 Baet yang ke-1 dan ke-2 Kidung yang merdu di hatiku Kidung yang merdu di hatiku Yesus membisikannya Jangan takutku bersamamu Dalam kanca dunia Tuhan Yesus Yesus nama Yesus Indah dan merdu Memberikan hidup Yang mengisi hidupku Nada-nada sumbang dan sendu Disebabkan dosaku Yesus yang menggantikannya Jadi hidup yang merdu Yesus nama Yesus Indah dan merdu Memberikan hidup Yang mengisi hidupku Teman-teman kita sudah selesai kebaktian kita Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Bapak mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar Biar firman ini boleh menjadi pegangan kami Dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari Terima kasih untuk kebaktian pagi hari ini Biarlah semua ini berkenan kepada Engkau ya Tuhan Sungguh kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja Terima kasih Engkau sudah menciptakan kami Sebegitu sempurna Ajar kami untuk bertanggung jawab Mengelola setiap citaanmu dengan penuh tanggung jawab Terima kasih Bapak Ampuni segala salah dosa pelanggaran kami Agar kami layak dihadapanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Kebaktian sudah selesai Sampai bertemu pekan depan Selamat hari Minggu Tuhan Yesus menyertai kita semua Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.